Negara ini cegah Israel merebut Damaskus. Inilah suasana ketika tentara Israel merebut dataran tinggi Golan dari tangan surya pada tahun 1967. Warga Drus yang mendiami dataran tinggi Golan menyambut tentara Israel dengan gembira. Anak-anak mengikuti tentara yang membawa senjata tanpa rasa takut. Sesungguhnya, Golan adalah bagian dari tanah perjanjian. Ulangan 4 ayat 43 tertulis, Golan dibahasan untuk orang Manashe. Manashe adalah anak dari Yusuf. Komunitas Drus di Golan kini menjadi bagian penting dari masyarakat Israel. Pada perang keroyokan lima negara Arab tahun 1967, Israel merebut Golan pada hari kelima. Suria adalah negara terakhir yang setuju genjatan senjata, yakni pada tanggal 10 Juni 1967, sehingga perang berakhir setelah enam hari. Mengapa Suria mendadak setuju genjatan senjata? Pada 10 Juni 1967, sebetulnya Israel sudah merebut kota Al-Quneitra, salah satu benteng utama tentara Suria, di jalan menuju Damascus. Menteri luar negeri Suria melaporkan situasi tersebut kepada Soviet, dan meminta Soviet mencegah kejatuhan Damascus. Soviet takut Damascus jatuh ke tangan Israel karena jarak dari Golan ke Damascus hanya 70 km. Soviet meminta PBB agar mengeluarkan seruan genjatan senjata, padahal pada 5 Juni 1967, Soviet menentang genjatan senjata. Fakta Israel sudah mengulas peran Uni Soviet dalam Perang Arab-Israel tahun 1967. Soviet telah menyebarkan informasi intelijen yang salah, namun berakibat fatal, karena menyebabkan negara-negara Arab hendak memerangi Israel. Karena kehilangan muka, pada 10 Juni 1967 petang, pemerintah Soviet memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Langkah Soviet diikuti oleh negara-negara Eropa Timur lainnya yang masuk dalam blok komunis. Pada 10 Juni 1967 malam, Israel menghentikan serangan terhadap Syria, sehingga kota Damascus, kota yang signifikan dalam sejarah kekristenan itu gagal direbut Israel. Pada 13 Juni 1967, PBB menolak usulan Soviet untuk mengeluarkan resolusi mengecam Israel sang pemenang perang enam hari. Kini kota Al-Qunaitra kembali berada di bawah surya setelah Perang Yom Kippur tahun 1973. Macu pada resolusi 350, pasukan PBB harus ditempatkan di wilayah buffer zone ini. Seandainya perang 1967 berlanjut lebih dari enam hari, maka sejarah akan mencatat Israel bisa jadi merebut Damascus. Golan sudah menjadi milik Israel kembali. Dan Anda bisa berkunjung ke Golan, namun tidak bisa ke zona militer seperti yang fakta Israel lakukan. Salam damai dari Fakta Israel. Sampai jumpa di video selanjutnya.